Saya meminta kepada Satgas dan pemerintah di daerah untuk mengantisipasi kasus COVID-19 yang muncul di daerahnya. Selain itu, penting untuk selalu menggunakan data sebagai basis pengambilan kebijakan dalam menangani COVID-19. Dengan demikian, kasus COVID-19 yang muncul dapat ditangani dengan lebih baik dan cepat sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Lonjakan kasus di Kudus, Jawa Tengah sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita semua agar kapabilitas daerah dalam menangani COVID-19 dapat terus ditingkatkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran bagi pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19 ini dan juga di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang paut Dik Dasmen dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Diharapkan dalam melaksanakan pendidikan tatap muka ini panduan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah pada daerah masing-masing. Dan perlu diingat bahwa seluruh pihak yang berpartisipasi harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir alur kegiatan belajar-mengajar termasuk siap untuk mengerem jika ditemukan kasus baru di lingkungan pendidikan. Pemerintah setempat harus memastikan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa menjadi prioritas utama. Selain itu, sekolah tatap muka dan sekolah daring bisa dikombinasikan agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas.